Hai berbagi pengalaman tentang perawatan ayam broiler Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua inilah kondisi ayam di umur 25 hari namun disayangkan ayam ini terkena cekrek mungkin bagi kawan-kawan peternak ayam broiler yang sudah terbiasa memelihara ayam pastinya sudah tidak asing lagi dengan penyakit yang satu ini dan termasuk juga penyakit yang ditakuti oleh semua peternak karena kenapa penyakit ini bisa menyebabkan kerugian pada pakan kenapa bisa kayak gitu karena penggunaan pakaan atau pemberian pakaan namun bisa kurangnya pertumbuhan jadi pakaan bisa habis banyak namun pertumbuhannya atau bobotnya itu kurang naiknya apa sih penyebab dari penyakit ini yaitu yang paling utama adalah dari sekam sekam yang lembab ataupun basah yang menimbulkan bau nah dari bau itu yang terlalu sering dihisap ayam ayam lama-kelamaan akan berpenyakit yaitu ngorok mungkin ada juga faktor-faktor yang lain dikarenakan suhu ataupun kelembapan yang tadinya di cuaca panas menjadi cuaca hujan otomatis sekam itu bisa lembab ataupun basah dikarenakan susah untuk keringnya jadi penyakit ngorok ini pada intinya adalah dari kualitas sekam jadi kawan-kawan harus benar-benar memperhatikan kualitas sekam diusahakan sekam ini kering dan tidak bau gitu walaupun pada dasarnya yang namanya kotoran ayam pastinya bau namun jika perawatan sekam ini benar-benar sangat diprioritaskan sekam ini bisa dikontrol dengan baik dengan cara perawatan penyesetan ataupun penyemprotan agar tidak terlalu bau gitu supaya ayam ini aman tidak terkena penyakit walaupun pada dasarnya penyakit ngorok ini disebabkan oleh bakteri ataupun virus yang terkandung di dalam kotoran ayam itu sendiri intinya kembali lagi ke sekam dan kotoran itu juga jadi harus benar-benar diperhatikan bagaimana cara mengatasinya untuk penyakit ngorok ini pada ayam saya memberikan kunyit sebanyak 3 kg dengan penggunaan air sebanyak kurang lebih 2 torren karena punya saya torrennya kecil sekitar kapasitas 400 liter masing-masing 200 liter nah itu dikasih kunyit-kunyit sebelum diberikan ke ayam di blender dulu lalu dicampurkan air dan dicampur juga dengan bawang putih sebanyak kurang lebih perbandingan dari kebutuhan bawang putih itu yaitu 1 siung bawang putih itu untuk 1 liter air jadi tinggal dihitung aja kebutuhan bawang putihnya hanya perbandingan 3 liter air gitu berhasil atau tidaknya nanti saya akan coba videokan lagi kalau memang berhasil saya akan datangkan berhasil gitu kalau jarangnya kurang berhasil saya akan datangkan juga tidak berhasil karena tujuan saya disini untuk berbagi pengalaman dan perawatan ayam broiler ini dengan bagaimana untuk pencapaian yang maksimal dengan target minimal impact kurang lebih antara 400 mungkin cukup sekian video kali ini mudah-mudahan bisa dijadikan pengetahuan untuk kawan-kawan dan bisa untuk mencapai keinginan yang diinginkan cukup sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe dan share ataupun komen terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati